semuanya orang Madura saya tuh pernah jalan kesini anak-anak kecil yang lari-lari itu semuanya orang Madura disini serius saya bukan bohong oh iya, saya mau ngasih tau kalau kampung Madura itu selain di Sohefa, ada juga Bukandara, Syarafia Syarafia, Bapakta, Bapakta, Handawiya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Zaini Abu, sahabat youtube saya sekarang bersama Kang Alman Mulyana dan juga Kang Mas Diok mau nge-share ke sahabat youtube situasi dan kondisi kampung Madura seperti apakah setelah berlakunya lockdown oleh pemberitaan Saudi ini, jadi sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa dukung terus channel saya dan jangan lupa di-share di media sosial seperti facebook, instagram dan juga whatsapp sekarang saya langsung aja mau ke depan ya, mau jalan dan mau melihat langsung situasi dan kondisi setelah kota Jeddah ini di lockdown ya subhanallah, di kampung ini kenapa dikasih nama kampung Madura? karena mayoritas penghuninya yang ngontrak disini itu hampir ya 90% orang Madura dan masya Allah tebaruk Allah mayoritas yang punya toko Indonesia juga orang Madura di daerah sini ya seperti di depan kita ini iya cuma bukan sayang itu tokonya bisa kita lihat ini ya ini toko toko ayu namanya ini eh toko apa ini yang? toko iya toko ayu bukan dan disampingnya juga ada ini restoran ya ini rumah makan anda oh rumah makan anda ini ini restoran dan disini juga toko sampean ini subhanallah kalau sampean itu menurutnya apa keaja ya? eh iya asik kadang sampean mungkin ini yang cuma direkayasa aja ditambahin iya bukan direkayasa ditambahin nah di sebelah kiri juga ada ini nama ini toko Jakarta toko Jawa tapi lagi tutup ya mungkin karena efek lockdown sepertinya dan di sebelah kanan juga ini toko Indonesia kira-kira orang Indonesia enggak ini kan tapi sepertinya sudah bukan orang Indonesia yang jaga ini kan masya Allah terima kasih Kang Alman dulunya tinggal di mana kan? tadi kan Tandara Boy oh sebelah sana ya di depan ya jadi walaupun namanya toko Indonesia tapi yang nunggu bukan orang kita oh sudah bukan orang kita orang Indonesia sekarang udah pada gulung tikar bukan gulung tarpet jadi hampir semua mungkin diambil alih oleh majikannya Kang ya yang dulunya yang dulunya itu kan orang Madura yang jaga juga dari daerah lain bukan cuma Madura ya tapi disini terkenalnya nama nama kampungnya kampung Madura karena hampir semua 90% yang ngontrak di daerah sini orang Madura ini kalau dilanjutin Boy ke Bermak oh iya Kang ya betul betul Kang 55 setur tapi masih banyak ya tuku-tuku yang buka disini Kang ya iya ini Bopiya dia juga masih ada ini mau beli Bopiya mungkin Kang Mas Gio beli teh sandwis sandwis Kang kalau mau beli nah Kang dulu ya sekitar 2013 disini Kang bukan 2013 pokoknya di bawah 2013 disini itu penuh jadi yang mengukim ini semua semuanya orang Madura ciri kanan ciri kanan ya Kang dan pertokohan itu semuanya orang Madura dan subhanallah itu mereka rata-rata semuanya sukses disini Kang ya sukses sukses masih sekarang sudah pada pulang mungkin ya cuman Jaini Abuy aja yang makrut berarti harus kesini saya nih hindarnya kenapa orang Madura mayoritas tinggal disini Kang ini kan tempatnya disini murah murah itu lagi diapain cuci ya cuci itu baru digitu-gitu dipernis mungkin saya mobil baru dipernis oh kakak pesan skotlet pesan skotlet ini cuajanya enak ini iya jadi celup-celup celup-celup ya oh iya sahabat itu sebentar ada mobil jadi sebentar ya Kang yang jualan air minum nah Kang ya jadi sekarang yang saya lihat yang kita lihat sekarang udah gak ada orang Madura ya Kang ya apakah semuanya masih ada cuman hanya 1-2 1-2 ya 3-4 di matang dan selain punya toko disini orang Madura kerjanya apa Kang mayoritas pebisnis sih yang saya tahu bisnis catering gitu ya catering bisnis jadi guide juga banyak sini Kang banyak yang kerja di bandara bagian handling hampir semua orang Madura banyak sih bukan semuanya tapi banyak dan rata-rata emang tinggal di daerah sini dan kita mau ke depan kalau kita kesini berarti ke jalan yang jurusan ke Bab Mekah ya Kang nah ini sisa-sisa harta tarung orang Madura roti ini Kang ya roti kayaknya kita kesana boleh kita siap kesana aja biar enak disini mobilnya eh rumahnya jelek-jelek mobilnya bagus banget lihat ada mobil nah dan ini akur jadul akur apa maestro oh sini gak ada maestro Kang ya ini kayaknya peringgalan orang Madura iya serius Madura itu senang sama iya kan ini Lexus ya kalau di kita ini Harrier Harrier mirip ya Toyota Harrier tapi kalau disini Lexus RX Lexus RX seperti inilah perkampungan Madura yang dulunya disini tuh subhanallah banyak orang Madura disini ya Kang iya cuman sekarang udah pulang ya Kang karena memang kebijakan Saudi Arabia memulangkan orang-orang yang gak punya identitas ilegal dan bahkan yang punya identitas juga kalau mahal ya karena ini Kang apa namanya pajak perpanjangan KTP pajaknya mahal makanya banyak orang Madura disini yang pulang kampung dan rata-rata orang Madura disini kan tinggalnya tuh minimal minimal 10 tahun yang 2 tahun masih belum apa-apa orang Madura di sini 200 tahun kalau 5 tahun itu baru iya benar kan serius iya kalau 2 tahun itu belum apa-apa jadi kemarin sore tanya aja hampir rata-rata orang Madura disini 12 tahun 15 tahun bahkan banyak juga yang puluhan ya seperti halnya mungkin di Mekah yang dari Palembang itu kan lama-lama disini banjar orang Arab banjar banyak banyak takim disini tuh mobil disini nah disini dibawahnya itu udah bukan asfal lagi apakah oh ini jalan ini ya kotor karena pemukimannya kumuh kumuh ini kayak beringin nah apa ya cherry ini ini cherry ini cherry cherry turungtung itu cherry turungtung ini kalau pas bulan Ramadan waduh rame rame disini kan ya sini ini adalah gentong atau penampungan air orang curama gentong si banyak lubang-lubang tikus kan ternyata disini juga banyak ya tikus ya gede-gede tikus kayaknya segede bukan tanah arah kemana kemana kan kiri aja kan siap lumayan jauh ini kita jalan-jalannya dan disini sekarang orang ini kan ya sekarang yang diamnya disini yang ngontrak disini banyak campuran sekarang dulu disini parah semuanya orang madura saya itu pernah jalan kesini anak-anak kecil yang lari-lari itu semuanya orang madura disini serius saya bukan bohong iya sih kan oh iya saya mau ngasih tau kalau kampung madura itu selain di sohefa ada juga bandara syarafiyah badmokta badmaka hadawiyah jadi hampir mayoritas orang madura pasti tinggalnya disitu mudah-mudahan saya juga bisa ikut jejak ke orang madura suksesnya insyaallah mudah-mudahan dan sebenarnya bukan cuma orang madura yang sukses disini ada juga dari daerah lain kenapa orang madura karena mendominasi disini dan berkelompok tinggalnya di kampung ini kan ada kampung Purwakarta belum ada karena sekece ring ring sunda sekece sedikit sebentar sedikit sedikit titik kalau madura ini KWH yang saya takut jalan di tempat kayak ini takut diberakin burung nah iya ini hati-hati ada air ya ayo mencet oh iya sampai youtube sekian dulu vlog kali ini saya bersama Kang Alman Muhyana dan juga Kang Mas Gio undur diri tapi sebelum saya menutup video ini jangan lupa dukung terus channel saya dengan subscribe like dan komen dan jangan lupa di share video sosial lainnya seperti facebook instagram dan juga whatsapp saya doakan mudah-mudahan semua subscriber saya dijauhkan dari virus corona ini insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh